Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Dedi Otakatik Nggak Dedi Otakatik Ngasip Kali ini Dedi Otakatik ingin membuat Sebuah Dokumentasi Yang belum pernah dibuat sebelumnya Di video-video Channel lain mungkin ya Saya rasa belum ada di Indonesia Yang membahas ini Ini tentang Efek memainkan zoom Saya sudah membuat Beberapa video Tes Dari beberapa jenis teleskop Atau merek teleskop Di sini tidak akan saya sebutkan merek teleskopnya Karena itu sebuah privasi Jadi saksikan saja Apa sih efek zoom Memainkan zoom pada teleskop Dikarisbawahi Jangan memainkan zoom Jika ternyata zoom Teleskop kawan-kawan Tidak stabil seperti dalam video Yang akan saya Tampilkan berikut ini Oke Sekarang saya di Warung GB Santai Suri Sedang ngopi juga Bersama Tonggo-tonggo Ada Pak Renizam Ada Gojit Ini warung gang Buntu Cari saja di Google Saya biasanya ngopi di sini juga Oke Jangan lupa untuk kawan-kawan yang baru bergabung Untuk like, komen, share Dan juga subscribe Untuk membantu channel ini Lebih maju di kemudian hari Terima kasih Kita lanjut ke video utama Nah, berikut ini Lihat titik perkenaan yang saya tandai Merah tadi Itu adalah Titik sebagai patokan Ketika saya memutar zoomnya Lihat ada pergeseran Nah Untuk melihat hal seperti ini Sarat utamanya adalah Teleskop harus benar-benar Tidak bergerak untuk Mengetahui pergeserannya Ketika memainkan zoomnya Apakah stabil atau tidak Lihat Ketika saya menambahkan zoom Dengan nilai yang lebih tinggi Cross hair semakin Melenceng dari Target Dan ketika saya Mengembalikannya Dia akan kembali ke Titik target semula Nah, ini pada zoom 3 Nah, kalau sudah seperti ini Usahakan Lebih baik Jangan memainkan zoom Ini ada satu teleskop lagi Oh, masih ada beberapa Lihat ini juga Sangat tidak stabil Ketika saya memainkan zoom Nah, bisa dilihat Naik turunnya Target dan cross hair Tidak sinkron Ya, diperhatikan ya Walaupun sedikit blur Karena memang teleskop ini Mengadopsi paralaks Samping Kiri ini adalah yang paling parah ya Ketidak stabilan pada teleskopnya Karena loncat kanan kiri Naik atas bawah Juga ini bisa diindikasikan Sebagai teleskop yang tidak tangetar Seperti ini videonya Dan ini juga ada satu teleskop Ini malah sangat parah Ini kalau saya bilang ya Loncat kanan kiri Atas bawah Ketika saya memainkannya Memainkan zoomnya Ini juga bisa jadi faktor Teleskop yang tidak tangetar Karena dudukan lensa zoom Di dalamnya Benar-benar tidak presisi Seperti saya bilang tadi Usahakan untuk melakukan Pengetesan seperti ini Teleskop benar-benar Dalam kondisi tidak bergerak Kalau bisa dicapit pakai ragum Yang ada di bengkel-bengkel itu ya Untuk mengetahui Tes seperti ini Bisa dilihat Loncat kanan kiri Dari Garis tembok Yang sudah saya Arahkan Ke kroser teleskop Ini sedikit saja Pergeseran pada Kroser Antara kroser dan target Saya jamin peluru juga Tidak akan Mengenai sasarannya Kalau sudah seperti ini Maka dari itu Saya selalu menyarankan Jangan memainkan zoom Ketika Berburu Jika main di zoom 3 Di zoom 3 saja Kalau main di 4 Ya 4 saja Tapi saran saya Mainlah di zoom 3 Karena pada posisi zoom 3 Dudukan lensa Zoom di dalam Itu sangat kokoh Karena dicapit Pipa pemutar zoomnya Jadi dia tidak bergerak Kemungkinan tidak bergerak Kalau tidak bergerak Itu lah Saya Kalau tidak Apa namanya Kalau pakai teleskop Yang tidak tangetar Saya selalu memakai zoom 3 Kok ada gasnya Belas Kok ada gasnya Belas Ya Ada gasnya Wah Ini Ini Kalau berburu Pakai gas Mas Kalau Seperti ini Tidak pakai gas Ini adalah salah satu teleskop Yang cukup stabil Kalau saya bilang Cukup stabil Murah walaupun murah Tapi sangat stabil Beda dengan teleskop-teleskop Yang sebelumnya Itu cukup mahal Tapi Ternyata tidak stabil Pada zoomnya Ini cukup stabil Bisa dilihat Saya memainkan zoom Jarak dekat Ataupun Jauh Tapi Masih Stabil Tidak ada pergeseran Pada Tengah-tengah Crossnya Nah Bisa dilihat Ini cukup stabil Tapi Ini juga bisa Melenceng ya Tembakannya Kenapa Bisa seperti itu Seperti Kita memainkan zoom 3 Nitik Eh Nitik Jangan pakai nitik Grouping rapat Terus kita mainkan zoom Di angka yang tinggi 6 Ternyata Menceng ke kanan Atau ke kiri Walaupun Teleskopnya Sudah stabil Seperti ini Itu ada indikasi Larasnya bengkok Atau Monting teleskop Sedikit miring Posisinya Jadi Nah Jika teleskopnya Sudah seperti itu Ada Langkah baiknya Tidak memainkan zoom Karena apa Saya jamin Titik perkenaannya Akan berubah Sebenarnya Bukan hanya faktor itu Ya Titik perkenaan berubah Ketika di zoom Ada beberapa faktor lain Seperti Tidak Sejajarnya Monting Teleskop Artinya Miring Sedikit ke samping Kemudian Laras yang bengkok Juga bisa jadi faktor Karena laras yang bengkok Biasanya Hanya zero Di jarak tertentu Misalkan Di jarak 20 meter Nah Jarak 25 meter Atau 30 meter Biasanya dia akan Serong ke kanan Atau ke kiri Tergantung Bengkoknya Laras Oke Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Untuk kawan-kawan yang baru bergabung Untuk like Comment Dan yang paling penting adalah Subcribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh